Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sistem kelulusan siswa SMP dan SMA dalam kurikulum prototype. Nah jadi dalam kurikulum yang baru, siswa SMP maupun SMA ini dapat lulus dalam waktu hanya 2 tahun saja menempuh pendidikan yang ada di SMP maupun SMA. Jadi sistem ini berbeda dengan akselerasi. Oke mari kita lihat. Nah jadi di dalam kurikulum prototype atau yang lebih dikenal dengan kurikulum 2022, terdapat beberapa perubahan kebijakan, yaitu diantaranya adanya penerapan sistem SKS atau sistem kredit semester. Dengan adanya sistem semester, ini memungkinkan siswa dengan kemampuan belajar yang baik dan cepat akan dapat lulus lebih cepat. Umumnya, kelulusan siswa di jenjang SMP dan SMA itu ditempuh selama 3 tahun. Tetapi, dalam kurikulum 2022 ini, siswa di jenjang SMP dan SMA dapat lulus dengan cepat, hanya dengan menempuh 2 tahun saja, karena adanya sistem SKS ini. Jadi, hal ini sudah tertuang di dalam keputusan Mendikbut Ristek nomor 371 garis miring M garis miring 2021 tentang program sekolah penggerak. Sebagai mana yang kita ketahui, jika kurikulum 2022 ini baru diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Sebab itu, peraturan ini menjadi dasar acuan dalam penerapan kurikulum 2022 nantinya. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu struktur kurikulum yang ada di SMP. Nah, jadi untuk struktur kurikulum SMP, ini tertuang dalam keputusan Mendikbut Ristek nomor 371 M garis miring 2021. Jadi, dalam keputusan Mendikbut Ristek nomor 371 ini, pada bagian struktur kurikulum, itu dijelaskan bahwa Beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester, atau yang kita kenal dengan SKS. Jadi, sistem paket ini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum di dalam struktur kurikulum. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan dan peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku. Sekarang kita lihat, yang pertama adalah struktur penerapan sistem SKS yang ada di sekolah. Nah, jadi di dalam struktur penerapan sistem SKS yang ada di sekolah, di sini kita lihat bahwa di dalam pelaksanaannya, ini memiliki empat prinsip utama. Yang pertama adalah di dalam penerapan sistem SKS, dia bersifat fleksibel. Apa itu fleksibel? Fleksibel altinya merupakan penyelenggaraan SKS dengan fleksibilitas pilihan mata pelajaran dan waktu penyesuaian mata masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, yaitu keunggulan. Ini merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan yang optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah maju berkelanjutan. Artinya apa? Yaitu merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan. Yaitu mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain. Kemudian yang keempat adalah keadilan. Ini merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapai secara perseorangan. Kemudian yang kedua, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014 pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya. Jadi apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Silahkan simak video saya di dalam galeri video saya. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu adanya guru pembimbing berbeda dengan wali kelas. Kalau wali kelas, dia hanya menuntun siswa itu selama 2 semester atau 1 tahun. Tetapi dengan adanya guru pembimbing, ini akan menuntun siswa dari semester awal sampai dengan semester akhir. Oke, mari kita lihat. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014 pada pasal 6, terdapat 3 poin dalam pasal ini. Satuan Pendidikan Penyelenggara SKS wajib menyediakan guru pembimbing akademik. Guru pembimbing akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertanggung jawab terhadap aspek akademik peserta didik sejak semester pertama sampai dengan semester akhir. Satuan Pendidikan dapat mengganti guru pembimbing akademik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi guru pembimbing inilah yang akan membimbing siswa dari semester 1 sampai semester akhir. Kemudian kita lihat yang keempat, adanya sistem indeks prestasi. Indeks prestasi atau disebut dengan IP, ini adalah nilai akhir capaian pembelajaran peserta didik yang pada akhir semester ini mencakup nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jadi seperti halnya yang ada di perguruan tinggi, kita mengenal IP dan IPK. Jika mahasiswa IP kurang dari 3,50 hanya bisa mengambil 22 SKS. Dan mahasiswa dengan IP lebih dari 3,50 dapat mengambil 24 SKS yang telah disediakan. Nah jadi kurang lebih hal ini juga diterapkan di sekolah. Nah jadi mari kita lihat ya, hal ini sudah disebutkan di dalam peraturan menteri nomor 158 yaitu pada pasal 7. Pada pasal 7 menyebutkan bahwa prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester 1 atau IP yang diperoleh pada semester sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester berikutnya. Jadi apabila kita ingin mengambil beban belajar pada semester berikutnya ini sangat tergantung pada IP kita di semester ini. Kemudian kita lihat di pasal 8. Pasal 8 menjelaskan tentang ketentuan IP yaitu sebagai berikut. Oke mari kita lihat. Untuk peserta didik SMP Peserta didik SMP pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP semester sebelumnya atau pada semester 1. Dengan ketentuan berikut, kita lihat yang bagian A IP di bawah 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 40 jam. IP antara 2,67 sampai dengan 3,33 dapat mengambil beban belajar paling banyak 48. Kemudian IP antara 3,34 sampai dengan 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 56 jam pelajaran. Sedangkan IP di atas 3,66 ini dapat mengambil beban belajar paling banyak 64 jam pelajaran. Oke sekarang kita lihat nomor 2 yaitu peserta didik SMP. Pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP pada semester sebelumnya atau semester 1. Ketentuannya adalah sebagai berikut. IP di bawah 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 46 jam pelajaran. IP di bawah 2,68 sampai dengan 3,33 dapat mengambil beban belajar paling banyak 54 jam pelajaran. IP antara 3,34 sampai dengan 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 62 jam pelajaran. Kemudian yang D, IP lebih besar dari 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 70 jam pelajaran. Kita lihat untuk peserta didik SMK. Sama pada semester 2 dan seterusnya, ini dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP pada semester sebelumnya. Ketentuannya, IP di bawah 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 50 jam pelajaran. IP antara 2,67 sampai dengan 3,33 dapat mengambil beban belajar paling banyak 57 jam pelajaran. IP 3,34 sampai dengan 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 64 jam pelajaran. Dan IP yang lebih besar dari 3,66 ini dapat mengambil beban belajar paling banyak 72 jam pelajaran. Oke, jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin besar IP yang kita peroleh, maka akan semakin besar pula beban belajar yang dapat kita ambil. Jadi semakin tinggi IP kita, kemungkinan lulus selama 2 tahun ini akan semakin terwujud. Kemudian, kita lihat yang pasal 9. Dalam pasal 9, ini menjelaskan kegiatan tetap buka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan IP di atas 3,55. Durasi setiap 1 jamnya dalam pelajaran ini dapat dilaksanakan selama 30 menit. Maksudnya, adanya penambahan waktu jam pembelajaran bagi siswa yang memiliki IP 3,55. Nah, jadi untuk IP yang berada di atas 3,55, ini durasi setiap jam pelajarannya dapat dilaksanakan hanya selama 30 menit saja. Kemudian, kita lihat yang kelima, yaitu sistem SKS dan sistem akselerasi ini berbeda. Sistem SKS dan sistem program akselerasi memiliki kesamaan pada outputnya, di mana siswa dapat lulus dengan cepat. Tetapi sebenarnya, dua sistem ini memiliki perbedaan. Sistem program akselerasi atau percepatan pembelajaran hanya dikhususkan bagi siswa yang cerdas dan bernilai tinggi. Dalam penyampaian materi pembelajaran, ini dipadatkan secara khusus sehingga siswa akan lebih cepat meraih ke lulusan. Tetapi berbeda kalau kita lihat, pada siswa disini ya, untuk sistem SKS ini sangat cocok bagi siswa yang memang memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, ini akan mendapatkan materi-materi baru lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi, semua tergantung pada siswanya sendiri. Semakin ia baik dalam belajar, maka semakin banyak pula materi yang bisa ia selesaikan dengan cepat. Sehingga ia akan lulus dengan cepat pula. Oke, sekarang demikianlah kita sudah mendengar penjelasan bagi siswa SMP dan SMK. Jadi, pesan saya kepada seluruh siswa, jika kita ingin cepat selesai, maka rajin-rajinlah belajar supaya bisa mendapatkan IP yang tinggi sehingga IP yang tinggi ini memungkinkan kita untuk mengambil beban belajar yang lebih banyak. Oke, sekian pembahasan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.